Fakultas Teknik Oke apalagi ini yang tertarik pengen belajar ilmu teknik dan sebagainya Nanti bisa ngobrol langsung ya Pak ya Oke disini juga sudah dihadirkan ada narasumber yang luar biasa Satu kerumatan ada Pak Arief Purniawan disini selaku praktisi ya Pak ya Nanti akan memberikan informasi juga kepada pemirsa RCTV Ini tentang ilmu teknik yang pastinya sekarang Pak Arief Purniawan ST ini selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cerbon Bagaimana kabar ya Bapak? Ya baik Alhamdulillah Belum pulang kini ya Pak ya? Lanjut lagi disini apa ya? Saya culik Pak Oh baiklah demi untuk memberikan informasi kepada pemirsa semuanya Dan satu lagi pemirsa resumber kita ada insinyur UKSTMXI selaku alumni dari Fakultas Teknik BGJ Cerbon Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Ariefi sehat Sehat alhamdulillah ya Pak Ariefi ini pemirsa sebagai Kepala Satkar OP di BBWS Cimanupci Sanggaru Akhirnya ketemu disini Bapak Oke kita tahu bahwa Fakultas Teknik dari UGJ Cerbon ini luar biasa sekali perkembangannya Banyak yang terus bergabung setiap tahunnya peningkatannya luar biasa Alhamdulillah Oke dan terus berkembang juga ya dari prodinya juga nih? Alhamdulillah Bagaimana menjelaskan pemirsaan CTV luar biasanya kita bisa belajar teknik itu? Ya Memang belajar teknik itu dikata senang ya Karena teknik itu sifatnya bermain logika dan bisa membuktikan konsep dasarnya seperti itu Dan tantangan ke depan ini memang Indonesia perlu Banyak pedagang ahli di bidang ilmu teknik atau engineering Ya agar membawa ke depannya Indonesia akan lebih maju lagi Oke dan ini juga prodinya bukan hanya teknik sifat saja ya Pak ya sekarang? Ya Alhamdulillah kita dari 1983 sudah ada program studi teknik sifat Di 2019 kita diberikan kepercayaan untuk mendapatkan amanah dengan program studi Pengembangan wilayah dan kota serta teknik elektro Wow Alhamdulillah Ini yang terbaru adalah yang perencanaan wilayah dan kota Iya Betul Antusias masyarakat bagaimana? Alhamdulillah bahwa kita antusias masyarakat dalam Melihat fakultas ini cukup tinggi ya Karena memang lulusannya bisa langsung diterima Baik di pemerintahan, swasta maupun di Oke kita ke Pak Arief Kurniawan nih Pak boleh dijelaskan atau diinformasikan kepada pemirsa juga Ini sebagai praktisi juga ya Melihat belajaran yang didapat ya Kalau misalnya kita belajar ilmu teknik Itu bagaimana sih Pak kaitannya dengan pemerintahan sendiri? Iya Saya disini sebagai praktisi ya Memang saya sudah Sejak lama sudah Sejak masuk di pemerintahan Memang saya ditempatkan di Badan perencanaan pembangunan daerah Dan memang ilmu terkait dengan perencanaan Badan itu sangat bermanfaat lah Bagi siapapun itu yang sebenarnya ditempatkan di pemerintahan Dan bagaimanapun juga dia harus mengenal Wilayahnya masing-masing Nah terkait dengan perkembangan saat ini Saya kira memang sangat dibutuhkan lah Ahli-ahli perencanaan kota itu Karena dengan berkembangnya penduduk Terutama dengan era sekarang Era industrialisasi empat ya Pak Jadi pengembangan kota-kota itu Sangat pesat di Indonesia ini Terutama di Jawa Barat Cirebon mungkin sebagai bagian dari wilayah Jawa Barat Bagian timur menjadi salah satu sentra Yang dibidik oleh beberapa investor Begitu ya ada beberapa pengembangan pelabuhan dan sebagainya Dan terutama terkait dengan pembangunan tol Cipale ini Menunjukkan magnet yang sangat besar Untuk berinvestasi di kota Cirebon Nah itu betul Sebenarnya ahli-ahli perencanaan kota yang bisa Kemudian memanage itu semua Nah saya sendiri sebagai praktisi memang masih berkecimpung Di proses perencanaan tata ruang kota Jadi saya masih terlibat di proses ponjuan RDTR Di RTRW juga masih Walaupun saya ditempatkan di bidang yang agak jauh Dari perencanaan wilayah kota Di bidang keuangan Tapi sama sebenarnya Karena kami di kuliah itu Belajar juga terkait dengan ekonomi dan keuangan Jadi sebenarnya kalau jurusan perencanaan wilayah kota itu Tidak murni mempertimbangkan segi teknik Kalau saya yang rasakan itu Kita harus kuat di bidang matematika Oke Jadi kami itu belajar Waktu saya masih belajar itu Saya belajar ilmu sosial Satu semester Saya belajar ilmu ekonomi itu Dua semester Kemudian Belajar kaitan dengan kependudukan Dan sebagainya Jadi ilmu-ilmu yang di luar ilmu IPA ada itu Kita belajar Jadi tidak melulu itu ya Pak ya? Belajarannya dapat Iya Jadi memang basic utamanya itu matematika Jadi kalau orang yang senang matematika Silahkan masuk ke planologi Gak matematikaan sih Tapi matematikanya Ya gak beginilah Tapi orang pasti senang Nah kalau pemirsa Tahu game Sim City Nah itulah sebenarnya profesi utama Para perencanaan wilayah dan kota Oke dan sekarang sangat dibutuhkan sekali Ahli-ahli yang baru itu ya Pak Arief Terutama kan Sekarang ini kan Apa Pengembangan perkotaan itu sangat pesat gitu ya Orang itu Di kaupaten itu udah gak kelihatan lagi ya Mana desa, mana kota gitu kan Fasilitas tentu dibutuhkan Rumah sakit, sekolah Nah itu kan butuh ahli perencanaan kota Untuk menempatkan berapa luasnya Di mana tempatnya Ini akan berdampak lingkungan apa enggak Nah itu kan semuanya dipertimbangkan Oke jadi dari fakultas teknik Ini membutuhkan lulusan yang berkualitas itu ya Hayuk pergabungnya Begitu Pak Dekan ya Hayuk pergabung Oke dan ini kita harus ngobrol nih Bersama dengan aluminya ya Dari fakultas teknik ada Pak Uki Pak Uki Lulusan tahun berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Saya 2010 2010 Memang passionnya tertarik Pak Untuk belajar ilmu teknik Pak? Ya Memang di apa ilmu teknik itu Pertama yang tadi sampaikan oleh Pak Arief itu Bahwa kita harus senang dulu Setelah senang Kita juga bisa Artinya belajar melanjutkan Kalau dengan belajar dan senang itu Akhirnya kita bisa Ya bisa dirasakan sendiri Bisa Sukses-sukses atau apa gitu Oke dulu Bapak di prodi apa Pak? Teknik sipil Teknik sipil Masih bersama Pak Fakultas ini ya Wow Masih awet nih Alhamdulillah Lulusannya luar biasa Lulusannya luar biasa Oke Pak Menjadi lulusan dari Fakultas TNI UGJ Cerbon ini Termasihnya Bapak untuk bisa bekerja itu ada kesulitan tidak? Ya memang Kalau dibilang Sulit itu ya tergantung kita Kalau kita nyata di senang itu ya Enak aja Enjoy aja Tidak ada sesuatu yang Sulit saya kira Kalau mau belajar Karena apalagi sekarang udah jamannya Jaman komputer Betul Jaman komputer itu jaman udah jaman digital Dulu Menggambar aja harus Dengan mistar Dengan segala macam Sekarang ada AutoCAD Ada Map Info Ada Call Draw Segala macam Jadi udah pakai komputer Jadi ada terbantu sekarang itu Sesuai dengan perkembangan jaman juga ya Iya betul Jadi kita mau tahu cuci ini peluang lulusan Saljana Teknik di era industri 4.0 ini ya Dan masih sangat dibutuhkan sekali Banyak nih ya Pak Dekan Tuh Mas peluangnya masih sangat besar Kedepan Karena Indonesia membutuhkan para engineer-engineer Baik di bidang konstruksi Bangunan sipil Tapi juga tidak dilupakan Bagaimana kota itu perlu ditata Wilayah itu perlu ditata Siapa lagi kalau bukan kita Betul Oke Jadi uang Cerbon ya Gabungnya di UGJ Cerbon Justru malah dari luar Datangnya ke UGJ gitu ya Pak Dekan Betul Alhamdulillah Oke Dan sekarang bagaimana Antusias dari masyarakat Apalagi untuk lulusan yang baru Yang sebentar lagi ini ya Pengen cari tempat kuliah Untuk Fakultas Teknik sendiri Baik Kami Melalui universitas Kami terjemahkan aplikasi ini Di fakultas dan di program studi Terkait dengan era digital Dan revolusi industri 4TD kosong Kami bekerjasama Dengan dunia industri Terkait dengan bagaimana Memberikan pengalaman Kepada mahasiswa Melalui Kegiatan-kegiatan praktisi Misalkan kami tempatkan Di balai besar BWS Cimanasi Magang Cisanggarung Atau di para konsultan Dan melalui Pergedangan pro Melalui program magang Yang nantinya Kedepan Mahasiswa kita itu Bukan hanya textbook Tetapi juga Bagaimana Dia berpikir di lapangan Untuk menemukan Problem solving Sehingga begitu lulus Kami sudah siap Terjun Siap terjun ke lapangan Di lapangan Seperti itu Oke mengaplikasikan ilmu yang didapat Ya Oke baik Silahkan pemirsa Untuk yang ingin berkami bersama kami Lentelfon di 0231482138 Apalagi untuk pemirsa Yang tertarik belajar Teknik ya Di UGJ sekarang Sedang membuka Penerimaan mahasiswa baru Betul Ada kuota terbatas Sudah kan Kami sih Membuka seluas-luasnya Seluas-luasnya Bahkan kami mengajak Para seluruh Masyarakat Kalau ingin Meningkatkan skill Kemampuan dan kompetensinya Mari bergabung Pada fakultas teknik UGJ Oke Kita ke Pak Arief Pak Arief Di pemerintah sendiri Pak Ini kan pastikan Ada kerjasama yang terjalin Dengan UGJ Cerboni ya Apalagi untuk Bisa menata kota Ini kalau misalkan Untuk yang Sebagai pemula sendiri Apa sih yang harus dilakukan nih Pak Arief Maksudnya yang mahasiswa apa? Untuk yang baru Belajar ilmu teknik Agar bisa Belajar ilmunya terpakai Dalam membantu Di perencanaan wilayah dan kota ini Ya sebenarnya Kuliah di Apa jurusan Perencanaan wilayah dan kota itu Sebenarnya menyenangkan gitu Kita bisa jalan-jalan gitu Oke Ketempat kota-kota yang lain Kita bisa melihat Bisa membandingkan gitu kan Dan sebenarnya sekarang ini Era informasi itu Kita sangat diuntungkan Dengan digitalisasi informasi Kalau dulu zaman saya Saya masih cari buku di perpustakaan Kalau sekarang itu Sudah cari informasi Di internet sudah ada semua Di HP sudah ada semua Dan sangat diuntungkan Dan memang Terus terang salah satu Pelajaran yang sangat menarik Buat saya itu Studio Studio perencanaan Wilayah kota itu Saya bisa jalan-jalan Ke Solo Langsung survei gitu ya Pak ya Survei ke sana gitu kan Dan ini juga memang Masih dipraktekan Sampai sekarang ya Pak ya Betul Jadi ada satu case gitu kan Kita masih kota itu Bisa lihat gitu kan Satu kondisi sudut kota Seperti apa Kemudian nanti kita merancangnya Kotanya seperti apa Gak harus satu kota keseluruhan Tapi sudut-sudutnya yang Misalnya bisa spesifik Contoh kalau Di Cirebon ini Kawasan Keraton lah Keraton Keraton mau diapain sih gitu kan Perencanaan kota kedepannya Gimana Gimana dengan kawasan sekitarnya gitu kan Kemudian pembunuhan Kebutuhan air Listrik Telepon Jalan dan sebagainya Seperti apa Nah itulah Sebenarnya pekerjaan di Perencana gitu ya Jadi sebenarnya kalau Dulu di saya itu kan Panologi gabung di Pakultas teknik sipil Pak Dan perencanaan Jadi kita gabung dengan orang-orang teknik sipil Orang geodesi Arsitektur Kemudian teknik lingkungan Siapa yang memanage itu Yang memanagenya itu dari Planner gitu Dari panologi Jadi sebenarnya kita jadi Manager Untuk si ahli sipil Si arsitektur Mencakep semuanya Berarti Pak Arief ya Mencakep semuanya Jadi yang memimpin proyeknya itu Sebenarnya Dari kita gitu Dari panologi Jadi sebenarnya Kalau orang tertarik Masuk itu ya Sangat Sangat menyenangkan Kalau kuliah Sangat menyenangkan Pak Ugi juga tadi menyampaikan Menyenangkan ya Pak ya Dan lebih enak prakteknya gitu deh Pak Langsung gitu ya Oke Selama Bapak bergabung sendiri Seperti apa Pak Untuk kesenangan yang didapat itu Pak Saat mungkin praktek ke lapangan itu Pak Jadi ilmu yang kita dapat di Kampus Kita bisa dipraktekkan di lapangan Sehingga misalnya nih Kita punya rencana Itu ada survei dulu Otomatis kita jalan-jalan dong Oke Otomatis kita jalan-jalan Survei ke lokasi-lokasi Yang akan kita rencanakan Nah disitu kita bisa Apa namanya Bisa Merancang gitu ya Pak Merancang bawasan segala macam disitu Itu asiknya gitu ya Padahal kan Oke baik Jadi tidak jenuh ya Di dalam kampus saja Jangan salah pemirsa RCTV Baiklah Kita masih berbincang bersama dengan Fakultas Teknik dari UGJ Cirebon Tapi usai jeda pariwara berikut ini Jangan ke mana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya